Terima kasih. bintang ini ganteng itu bagus ya bagus ya itu itu bintang itu kelihatan kelihatan bintang nah jangan punya ya 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 oke lor ya kita sudah sampai di laves wisata sidarjo wisata dengan wahana terbaru lor oke lor, ketemu lagi di channel kebetulan ya, kali ini kita berada di laves wisata dan wahana terbaru di kota sidarjo wisata ini sangat instagramable lor, lor-lor kalau mau ke sini jangan lupa mampir ke laves IDN, ada di instagramnya nanti ya gak usah bahas-bahas ini, ayo kita kemon oke dulur, ini sebuah tempat mongkrong, food court acara peluarga sangat cocok banget dan ada new district yang kawasannya seperti santorini ini sangat suangar banget yang ada di kota sidarjo oke lanjut untuk yang cocok banget ini ada rumah hantu haunted ya untuk harganya bisa dilihat untuk weekend 15 ribu dan weekend 20 ribu lor untuk tempat dan rumah hantunya lumayan kecil ya dan cepat banget kalau sudah masuk ke dalam tersebut dan ini kebetulan masih event lebaran ya dulur dan suasananya sangat rame banget oke lanjut lalu disini ada warna edukasinya ya lor ya art kelas bisa melukis dan macam-macam dulur lalu ada permainan anak-anak disini juga bervariatif dulur ya ada pingpong lempar gelang lalu ada lempar ke kaleng juga itu dulur pokoknya disini sangat meriah banget cocok untuk bagi yang punya untuk harga perwarna mainan harganya relatif dulur ya rata-rata 15 ribu oke kalau untuk yang sebelah sini ya tempat potkort ini banyak kuliner dari macam-macam termasuk kuliner jepang tadi lor ya lalu ada italian food nah disini juga bisa foto-foto dulur ya lalu lalu disini juga ada minuman kontor-kontor minuman dan ada juga F2F M geprek lor ya beli 1 dapat 1 pokoknya kalau disini kalau makan-makan bisa milih-milih dulur ya lalu langsung ke depan ini ya tempat yang cocok untuk selfie pokoknya disini spotnya instagramable bisa pilih-pilih tempat untuk foto kemudian disini ada gratpat dulur ya bagi keluarga yang mau belanja disini harganya juga sangat hemat lalu ke depan lagi dulur ya disini ada tempat atau penyewaan foto dan kostum dulur ya suasananya seperti ini dulur bisa dilihat oke dulur kita langsung lanjut ke depan di depan penyewaan kostum dan fotografer tadi ini juga banyak konter-konter makanan dan minuman dulur ya termasuk tempat spot selfie juga ada disini dulur harganya 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 juga relatif dan terjangkau kalau untuk tempat ini new district ya santorininya Sidoarjo tulur ya bisa foto selfie disini dan spotnya sangar kita kita lurus saja langsung ke depan dulur ya ini posisinya di sebelah dan pintu masuk dulur ya dan kemudian disini ada gokart tempatnya ini agak pojok di depan sebelahnya germat tulur ya kalau anak-anak mau mencoba gokart ini sangat menyenangkan sekali itu circuitnya bisa dilihat tulur ya pokoknya disini wahananya sangat keren-keren dan sangar gak ada lagi cuman di laves Sidoarjo tulur wahanan dan edukasi tempat food court sangat menyenangkan aku rasa begitu saja dulur ya hormasinya semoga bermanfaat jangan lupa share laves wisata Sidoarjo yang sangat keren ini dulur ya oke dulur pencinta wisata Nusantara khususnya dulur-dulur bagi yang mengikuti channel Kudu Kican terima kasih telah mengikuti kekosongan ini review laves wisata Kota Sidoarjo ikuti terus episode selanjutnya jangan lupa pantengin channel ini jangan lupa like, comment dan share notifikasinya oke dulur terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh kawan-kawan ini rumah kawan-kawan 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 Terima kasih.